Itu juga ada fenomena yang mungkin masyarakatnya atau keluarganya itu terlalu awam Sehingga itu tadi dijodohkan, bahkan mungkin dijodohkan sejak masih dalam kandungan Jadi mungkin ibunya si perempuan dan ibunya si laki-laki sahabatan nih Gak pengen lepas sahabatnya, eh kita jodohin aja ya anaknya Nah jadi waktu masih dalam kandungan sudah dijodohin bu Ya kembali lagi bersama saya di podcast Korpa Pantes Bakorwil Pemekasan, parempeken, taretan, sasarangan Ya masih ngomongin mama muda nih, kayaknya lagi ngetrend buat mama muda sekarang itu bu Bahkan banyak artis-artis yang jadi mamut nih Mamut, kemudian lifestyle-nya seperti itu, sosialita Kemudian bahkan banyak artis itu yang menikah muda kayaknya jadi ini suatu trending ya Kayaknya jadi suatu style kehidupan mereka sambil bawa bayinya, naik mobil dan begitu Jadi kita yang orang awam, jadi pengen juga jadi mama muda Ada fenomena seperti itu, selain itu juga ada fenomena yang mungkin masyarakatnya atau keluarganya itu terlalu awam Sehingga itu tadi dijodohkan, bahkan mungkin dijodohkan sejak masih dalam kandungan Jadi mungkin ibunya si perempuan dan ibunya si laki-laki sahabatan nih Nggak pengen lepas sahabatnya, eh kita jodohin aja ya anaknya Nah jadi waktu masih dalam kandungan sudah dijodohin bu Nah pas udah lepas masa SMP, udah jangan lama-lama dinikain aja daripada diambil orang Nah kawan misalnya sudah terlanjur nih, sudah terlanjur jadi mama muda, jadi papa muda ini Apa yang harus dilakukan supaya nggak terjadi stunting ibu? Oke, jadi kalau kita menangani sebuah persoalan atau fenomena Kita juga sangat berharap bahwa kita bisa melakukan upaya pencegahan dulu ya Jadi yang terpenting pencegahannya harus dilakukan Jadi kalau tadi ada fenomena menikah di usia anak atau menikah gini itu ya Maka edukasi ke remaja, edukasi ke ibu-ibu yang punya remaja itu penting untuk mencegah salah satunya Karena kita paham betul ketika remajanya dikasih tahu soal kesehatan reproduksi yang sehat itu begini-begini Usia yang ideal begini, tapi orang tuanya nggak dikasih tahu Kadang-kadang malah orang tuanya yang buru-buru menikah dan nikah Tapi nggak laku ketemu Nah akhirnya maka perlu dua pihak Ada balancingnya, usia ibu yang punya remaja ini juga perlu diedukasi Pentingnya pendewasa usia kawin, kesehatan reproduksi yang baik seperti apa dan seterusnya Jadi upaya pencegahannya wajib gitu ya Dengan melibatkan semua sektor, anak-anak remaja juga diajak Karena ada kita punya namanya generasi perencanaan Itu kita menggandeng anak muda untuk upaya pencegah pernikahan anak tadi atau pernikahan gini Nah ketika kemudian kita menemukan fakta bahwa ada kelompok masyarakat yang tetap melakukan itu Yang mereka terjadi akhirnya terjadi pernikahan di usia anak Nah maka yang bisa kita lakukan yang pertama kita mengedukasi Oke lah kalau ini menikahnya tidak karena bayi exited Bukan karena MBA ya Maka kita bisa mengedukasi Oke kamu nikah nggak apa-apa Tapi ini yang terpenting hamil jangan keburu-buru Jangan keburu-buru hamil Terus gimana bu kalau nggak keburu-buru hamil? Gimana caranya kemudian kita edukasi ini alat kontrasepsi kan bagus Ada alat kontrasepsi itu kita harus diskusi dengan ahlinya dengan paskes gitu ya Contrasepsi yang pas untuk dia menunda kehamilan apa Sehingga harapannya dia itu siap betul menjadi orang tua itu siap Jadi hamilnya itu di usia yang pas kemudian harapannya itu dia hamil sehat bayinya nah disisi lain ketika kasusnya itu dia sudah terlanjur punya anak Sudah hamil ya Maka yang berikutnya mengedukasi lagi Bagaimana caranya dia tadi misalnya tadi penanganan seribu hari pertama kehidupan Sampai dua tahun bagaimana pengasuhan yang baik terhadapannya Karena kita itu ada program namanya Brina Keluarga Balita Ada tidak sana kemudian ada sekolah orang tua hebat Itu kan ibu-ibu ini yang punya anak Balita punya ini di edukasi sedemikian rupa Jadi dia dikasih tahu gisi yang pas untuk Baduta apa Gisi yang pas untuk Balita apa Peran ibu peran ayah bagaimana Pengasuhan yang baik seperti apa Komunikasi merangsang syaraf motorik sensorik bagaimana itu diajarkan Dan itu menurut saya penting ya penting sekali ya Terus bagaimana kalau misalnya justru keduanya sibuk Dan kemudian badutanya itu diserahkan ke babysitter Nah betul Nah sekarang itu tadi yang saya sampaikan misalnya ada program Bina Keluarga Balita ya Itu sasarannya itu adalah ibunya Yang punya Balita Atau juga boleh keluarganya itu boleh peyangnya Kadang-kadang kan dititipin neneknya ya Ibunya sibuk kerja Neneknya yang rawat Atau kan di babysitter Nah ini diajak Sama-sama di edukasi Jadi tidak harus ibunya sendiri Jadi si neneknya ini juga diajak Di edukasi dengan berbagai cara Dengan berbagai cara Kita bisa melalui semacam ini podcast Sekarang kan anak-anak juga ada yang PNMF Yang dia juga Jadi melalui medsos lah Melalui semacam ini podcast lah Melalui kelompok-kelompok masyarakat lah Itu penting untuk kita melakukan edukasi ke mereka Ibu sudah melaksanakan program itu Apakah ada kendala saat mengumpulkan mereka Memberikan edukasi Apakah ada kendala paling tidak Maksud saya mungkin ada penolakan Karena berbeda opini Seperti itu Faktanya sih bukan soal Ambatannya bukan beda pendapat ya Tapi lebih kepada pengaturan waktu mereka Karena sekarang kita melihat juga Mama-mama muda lah Atau nanya-nanya juga Sibuk Kesibukan gitu ya Karena itu kita harus berstrategi kemudian Ya salah satunya pendekatan teknologi ya Dengan medsos lah Dengan podcast lah Melalui youtube dan seterusnya Itu salah satu cara kita untuk Menentuh mereka Untuk mengedukasi mereka Itu sih yang kita lakukan Jadi tidak bisa hanya satu pendekatan Kalau pendekatan ngumpulin kelompok-kelompok Masyarakatnya gak susah Susah ya? Gak susah Paling nanti dikumpulin yang datang cuma Masa apa? Masa apa? Masa apa? Masa apa? Masa apa? Itu yang makanya harus banyak cara yang kita lakukan Kalau Bu Siti sendiri mungkin ada kendala saat Khususnya di daerah Pemekasan Ngumpulkan orang-orang yang bisa diajak diskusi Diberi pencerahan tentang pernikahan dini Apa namanya itu? Antisipasi untuk terjadinya pernikahan dini? Kemarin kami melaksanakan kegiatan Alhamdulillah terkumpul semuanya Jadi sesuai dengan target Yang kita anggarkan untuk Sosialisasi di daerah sini Jadi makanya Kita harapannya nanti Untuk anak-anak ini nanti Memang itu hanya perwakilan ya Mbak Ina Karena kita harapannya nanti Anak-anak remaja ini bisa Memberikan contoh ke teman sepayanya Jadi bisa mengedukasi ke teman sepayanya Jadi kita gak bisa mengumpulkan langsung banyak Seperti kemarin terakhir Kemarin kami dengan Mbak Korul Pemekasan Itu mengedukasi Ke anak-anak remaja di SMA SMA sepemekasan waktu itu Yang antusiasnya sangat banyak sekali Jadi kemarin yang diundang berapa Terus yang hadir hampir dua kalinya Sampai kewalaan Ruangannya sampai kapasitasnya sangat penuh Jadi antusias sekali Anak-anak remaja di sini Untuk mendapatkan edukasi Dari kami Terkait pencegahan perkawinan anak ini Jadi mudah-mudahan nanti Di Pemekasan ini juga Akan menurun terus Sebenarnya secara teori Diharapkan bisa mengurangi ya Ibu ya Tetapi kita tidak bisa lepas dari Ada sekelompok masyarakat Yang masih sangat awam sekali Kembali lagi seperti pembahasan kita Yang di awal ya Ibu ya Yang justru menghancurkan Memporak-porandakan teori-teori Yang sudah kita buat ya Stigma yang sudah kita buat Jadi malah berantakan Ketika menghadapi kelompok seperti itu Apakah mungkin Ibu melakukan pendekatan Ke alim ulama Atau Kiai Biasanya kan orang desa yang awam itu Sangat nurut banget ke Kiai Atau kalau tidak Kiai Gurunya Gurunya di sekolah Karena ini pengalaman anak saya saja ya Ibu ya Kalau belajar sama saya Maksudnya mesti gini Enggak gitu dia jadi gurusnya enggak gitu Berarti omongan guru lebih Lebih didengar Daripada omongan-omongannya Mungkin dari Ibu Siti sendiri Ada program khusus pendekatan ke Kiai Atau ke guru Ibu Dutang dulu Ibu Sepertanya Jawab kita nanti ya Baik Terima kasih Terima kasih